Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Contoh Terima kasih 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 Tellenya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih nah ini kita spesifik ke menit saja misalkan menit sekarang 8, 10, 11, 19 dan sebagainya ini lebih ke spesifiknya dan ada second nah ini untuk detiknya disini untuk mendapatkan 9 detik dari suatu sama ya kita select second now, now itu sekarang jadi sesuaikan misalkan di komputer kalian untuk detik ketika berarti nanti yang akan tampil adalah 3 seperti itu, sama ya yang berikutnya ada dead at interval expert time dead sub, dead, sub, dead nah ini fungsi di atas ini untuk menambahkan suatu tanggal contohnya select dead at now interval one ada intervalnya ya nah disini dead now ini misalkan sekarang misalkan tahun sekarang ya kemudian karena disini ada interval one daynya berarti ada tanggalnya ya interval one day hanya hari ini maksudnya untuk interval one day kalau one interval two day mungkin dengan dua kali ya yang akan ditampilkan seperti itu kemudian ada date format date format ini untuk memformat tampilan tanggal time format untuk memformat tampilan waktu berikutnya adalah tampilan tanggal dan waktu dalam penggunanya jadi kalau ada menggunakan %m ini ada nama bulannya dimulai januari m itu month ya kemudian w itu week berarti mulai dari sunday ya sampai saturday kemudian untuk d ini urutan dalam sebulannya daya kemudian year year untuk yang besar ini tahun 4 digit untuk yang kecil tahun 2 digit nah ini ada A nama dari ada seminggu sunday dan sampai saturday tapi kalau A kecil ini dalam seminggu ya bukan sama sama sih cuma kecil kemudian untuk H jam atau hold dalam format 24 kemudian I kecil disini adalah menit S disini ada detik seperti itu kemudian select date format now misalkan kita tulis disini atau di kecil itu apa tadi dia bukan itu yang penting urutan hari dalam sebulan harinya tanggalnya 20 kemudian M nya montang bulan 2 yearnya disini yang besar adalah tahun 4 digit ya karena I besar kemudian hari sini hour jam 20 I kecil adalah menit menit menitnya 12 kemudian S nya disini ada second detik tampilnya akan seperti ini select date format now kita tuliskan untuk disini ya fungsi dari pada format untuk memformat tanggal dan waktu ya tentunya oke seperti itu ya ini adalah beberapa beberapa sebenarnya beberapa fungsi dari MySQL sebenarnya lebih banyak lagi masih banyak lagi ya silahkan nanti sambil di otak kalau memang sudah punya untuk MySQL nya ya di php admin itu sambil dibuka-buka ya walaupun belum saya berikan untuk praktikannya mungkin bisa sambil iseng-iseng membuka dulu ya oh ternyata seperti ini kemudian fungsi-fungsinya di bahasa SQL nya itu di sebelah mana itu akan lebih baik ya keinginan tahu kalian itu nanti akan menambah untuk ilmu ya tentunya ini tidak semua saya menjelaskan karena masih banyak lagi sebenarnya untuk fungsi-fungsi tersebut ya untuk di MySQL jadi akan dikembangkan atau nanti bisa dilihat di SQL nya ya oke seperti itu untuk materi nanti silakan kalian access di classroom ya tidak lupa juga saya beritahu karena ini pertemuan keberapa ini sebentar 7 ya ini mungkin untuk minggu depan itu ada kalau tidak masih satu kali satu kali lagi mungkin atau hari tenang itu sekarang sistemnya seperti apa nanti saya lihat dulu yang terpenting silahkan materi saya bisa diambil di classroom lebih bagus lagi kalian kembangkan apa yang belum ada dalam materi saya ditambahkan nanti siapa tahu saya pertanyakan di mana di soal ya di soal UTS nanti yang belum ada disini mungkin akan saya pertanyakan jadi silakan kalian kembangkan mengenai fungsi-fungsi di MySQL ya misalkan ada fungsi yang saya pertanyakan belum ada di materi saya berarti kan harus kalian kembangkan lebih lanjut seperti itu terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah di dalam perkulian ini semoga apa yang saya jelaskan apa yang saya berikan materi ini untuk mengenai pengelolaan administrasi server dari fungsi-fungsi MySQL bisa diterima bisa dimengerti semisal ada yang mau dipertanyakan silakan dipertanyakan mungkin bisa di kontak saya juga boleh selamat menjalankan ibadah puasa bagian menjalankannya semoga kita sampai penuh untuk puasanya dan kita mendapatkan rahmat maupun hidayah di dalam bulan ramadhan ini dan juga mendapatkan amal tentunya kebaikan di dalam ramadhan ini terima kasih saya airi untuk pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar selamat menjalankan kepada puasa bagi yang menjalankan salam santra untuk kita semua terima kasih selamat